Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, aku Clarita Salsabila dari kelas Biologi B 2020 Nah, di video kali ini aku ingin menjelaskan tentang Pistias Ratiotes atau yang biasa disebut tanaman apu-apu Nah, kalau kalian penasaran gimana sih Pistias Ratiotes itu, yuk langsung aja kita amatin bareng-bareng Nah guys, jadi tanaman itu ada di depan rumahku Yuk kita lihat Ini adalah tanaman Pistias Ratiotes atau yang biasa disebut apu-apu Dalam bahasa Inggris, kerap dinamai water cabbage Apu-apu merupakan tumbuhan dari family arece atau family talas-alasan Dan satu-satunya anggota dari genus Pistia Berikut merupakan hirarki taksonominya berasal dari Kerajaan Plante, Divisi Tracheovita, Kelas Magnoliopsida, Bangsa Alismatales, Sukuarace, Marga Pistia, dan jenis Pistias Ratiotes Pistias Ratiotes memiliki habitus berupa tumbuhan terapung yang tumbuh di air tawar Terdiri dari roset daun dan tidak bertangkai Diameternya mencapai 5 hingga 25 cm dan dilengkapi stolon pendek sehingga menimbulkan tumbuhan anak Roset daun ini akan mengembangkan pelari, yaitu stolon, dan akan membentuk tikar vegetasi yang rapat di permukaan air Pistias Ratiotes biasanya juga disebut sebagai gulma atau tanaman pengganggu Yang tumbuh di danau, bendungan, kolam, saluran irigasi, dan saluran air Yang bergerak lambat di daerah beriklim tropis, subtropis, dan hangat Pistias Ratiotes memiliki akar yang berserat Akarnya berserat banyak, terjumbai, dan berukuran panjang hingga 50 cm Roset daun atau susunan daun yang melingkar menghasilkan pelari, yaitu stolon, dari pangkal daun atau axils Pelari ini panjangnya mencapai hingga 60 cm, berwarna hijau, berbentuk bulat, dan cukup berbulu Stolon ini akan menumbuhkan roset baru, dan melepaskan diri dari tanaman induk sehingga dapat tumbuh sendiri Pistias Ratiotes memiliki daun yang sederhana Daun-daunnya disusun secara tumpang tinggi pada batang yang sangat pendek Tersusun rapat secara bergantian menjadi roset Memiliki panjang 2 hingga 15 cm, dan lebar 2 hingga 8 cm Bilahnya beruas-ruas, bentuk daunnya seperti kipas atau bulat telur, dengan pangkal meruncing, dan tepi bergigi Memiliki 6 hingga 15 urat daun yang menonjol di bagian bawah daun, dan ditanggung pada tangkai daun yang sangat pendek Permukaan atas daun berwarna hijau tua dan tomentos, sedangkan permukaan bawah daun berwarna pucat dan tomentosnya lebih padat Daun-daunnya ditutupi oleh bulu-bulu lembut berwarna putih seperti beludru Bulu-bulu pada daun ini anti air dan menjebak udara, sehingga memberikan daya apung bagi tanaman Pistias Ratiotes memiliki perbungaan kecil, tersembunyi oleh daun, dibawa oleh batang yang sangat pendek, dan panjangnya sekitar 4 mm Terdiri dari sepate atau berak berwarna keputihan yang terdapat di dasar tandan bunga, dengan panjang 7 hingga 12 mm, dan lebar sekitar 5 mm Terdapat juga membran berbentuk cangkir di kolom, yang memisahkan antara bunga jantan dan bunga batina satu sama lain Untuk bunganya sendiri merupakan bunga yang tidak mencolok karena tidak memiliki kelopak dan diatur pada kelompok bunga seperti kolom pendek yang panjangnya 10 hingga 20 mm, yang muncul dari ketiak daun Kelompok bunga ini memiliki bunga jantan dan betina yang terpisah, atau bunga berkelamin tunggal Bunga tenggal betina, yaitu putik, terdiri dari ovarium dan style, ditemukan di bagian bawah dengan 2 hingga 8 apikal Untuk bunga jantannya, terdiri dari 2 benang sari, terletak di bagian atas Memiliki buah berbentuk ellipse, dengan buah berwarna kehijauan, panjangnya 6 hingga 10 mm, dan lebar 3 hingga 6 mm Berdinding tipis dan memiliki 4 hingga 12 biji Untuk biji yang matang, berwarna coklat muda, panjangnya sekitar 2 mm, dan lebar 1 mm, berbentuk lonjong, memiliki permukaan yang berkerut, dan berisi ruang udara yang kecil Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira udah pada tau belum? Gimana sih, pistis ratiotes? Oke, kalau gitu, semoga informasi yang aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Amin ya rabbala amin Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih